bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bapak ibu kita kali ini bapak ibu admin membawa kabar gembira untuk bapak dan ibu para pensiunan bahwa PT Taspen akan segera memberikan 2 tunjangan bapak ibu di luar gaji pokok di pensiunan PNS akan segera terima 2 tunjangan di luar gaji pokok dari PT Taspen bapak ibu silahkan informasinya disimak bapak ibu mudah-mudahan tidak gagal paham admin lansir dari ayobandung.com bapak ibu ini salah satu media yang luar biasa dan insya Allah bisa dipercaya bapak ibu pensiun PNS akan segera terima 2 tunjangan ini di luar gaji pokok dari PT Taspen lalu kapan cairnya nah itu bapak ibu pertanyaan penting gitu baik bapak ibu izin admin membacakan lengkongayobandung.com pensiunan PNS akan segera terima 2 tunjangan di luar gaji pokok dari PT Taspen dan PT Taspen merupakan pihak yang paling bertanggung jawab bapak ibu dalam penyaluran dana pensiun nah selain gaji pokok bapak ibu PNS juga para pensiunan PNS juga ini akan mendapatkan 2 tunjangan lain yang akan dicairkan oleh PT Taspen berdasarkan PP nomor 8 ya bapak ibu tahun 2024 terdapat 2 tunjangan yang akan diterima oleh pensiunan PNS tunjangan yang akan dicairkan oleh PT Taspen itu diantaranya adalah tunjangan pangan dan tunjangan keluarga sama halnya dengan gaji pokok 2 tunjangan itu akan dicairkan oleh PT Taspen di setiap awal bulan ya bapak ibu nah PT Taspen menginformasikan bahwa gaji pokok maupun tunjangan pensiun PNS ini akan dicairkan pada tanggal 1 ya di setiap bulannya gitu bapak ibu nah sehingga untuk pencairan bulan depan bulan April ya bapak ibu para pensiun nanti akan menerima 2 tunjangan ya dari PT Taspen di tanggal 1 April 2024 untuk itu PT Taspen mengimbau agar pensiun PNS wajib melakukan proses autentikasi ya autentikasi ini penting bapak ibu mengapa untuk memastikan bahwa dana pensiun kita diterima oleh yang berhak nah itu fungsinya dari proses autentikasi ya bapak ibu nah pensiun PNS wajib melakukan proses autentikasi agar dana bisa dicairkan tepat waktu oleh PT Taspen nah autentikasi ini wajib dilakukan oleh pensiun agar gaji maupun tunjangan yang dicairkan PT Taspen diterima oleh pihak yang berhak sehingga untuk pencairan bulan depan pensiun PNS akan menerima 2 tunjangan dari PT Taspen itu bapak ibu nah autentikasi ini wajib dilakukan oleh pensiun PNS agar tunjangan tadi bisa diterimakan oleh yang berhak dan nah ini bapak ibu ini untuk autentikasi ini memiliki beberapa skala diantaranya yang pertama bagi penerima dana veteran autentikasi dilakukan secara 1 bulan sekali jadi untuk tunjangan para veteran ini autentikasi autentikasinya dilakukan secara 1 bulan sekali lalu untuk penerima pensiun sendiri yatim janda yang tidak memiliki ahli waris lain autentikasi dilakukan secara 2 bulan sekali dan bagi penerima pensiun yang masih memiliki ahli waris anak atau pasangan otentikasi dilakukan secara 3 bulan sekali gitu bapak ibu jadi pastikan bapak ibu setiap nanti pada saat akan menerima gaji itu biasanya bapak ibu PTT SPN mengimbau agar melakukan otentikasi agar gaji termasuk tunjangan tadi yang bapak di luar gaji itu bisa diterimakan oleh bapak dan ibu tepat waktu dan tepat sasaran itu informasi yang dapat admin bagikan bapak ibu terkait dengan tunjangan tadi ya bapak ibu keluar gaji pokok untuk itu agar segera melakukan otentikasi agar 2 tunjangan itu benar-benar bisa diterima kan selalu ada perubahan-perubahan ya bapak ibu artinya datanya diperbaharui untuk meyakinkan hak-hak bagi para pensiun itu betul-betul bisa diterima dengan baik itu saja ya informasi yang dapat admin bagikan bapak ibu semoga informasi ini bermanfaat dan tentu admin selalu berdoa mudah-mudahan bapak ibu selalu panjang umur selalu diberikan kesehatan kemudahan dengan informasi ini paling tidak bapak ibu bisa memberikan pencerahan ya ini kepada bapak dan ibu dan ini adalah informasi yang tentu selalu ditunggu ya oleh bapak ibu terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati